Jadi dia zikir, dia gak ada rasa zikirnya karena gak ada rasa deh. Disiapkan dua, eh tiga. Satu, diri yang bersih lahir dan batin. Tapi kita gak tahu kita ini gak bersih. Bener gak? Maka yang perlu disiapkan adalah pembersihnya. Istifar dan tobat. Yang kedua, apa yang mau disiapkan? Jawaban manrog buka, ini yang paling keras nih. Berarti harus punya pengetahuan mengenai siapakah rog guna. Siapakah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor tiga yang mau disiapkan ini, relasi. Jadi relasi itu jangan hanya untuk bekerja di bumi. Siapkan relasi di akhirat. Supaya dapat syafaat. Relasi ini bisa orang yang masih hidup, bisa yang sudah wakil. Jadi ini saya bukan nih Pak. Kalau ada orang yang tergadari nasibnya di alam kubur. Terus tiba-tiba ada yang datang mendoakan. Atau mentalkitannya. Itu dia yang sesuai. Maka perlu kita mentalkitkan, mendoakan. Maka dibuatlah di negeri kita oleh para ulama. Mendoakan tujuh hari tujuh malam. Ini kalau orang ini bisa masuk ke alam lain. Diizinkan Allah. Dia akan lihat bahwa orang-orang yang mengikuti tradisi ini. Itu bukanlah alibidah. Tapi mereka mengikuti sunnah. Dan kalau mereka bisa memandang ke alam sana. Mereka akan lihat. Orang-orang ini doakan tujuh hari, tujuh malam. Masuk ke empat puluh hari. Itu mereka enak di sana. Lebih enak daripada yang bidahi. Tema kita tentang persiapan mati ya. Kalau kita mau bersiap mati. Maka harus tahu dulu setelah mati itu ditanya apa. Mau menghadapi siapa. Kalau sudah tahu kisih-kisihnya. Itu yang kita siapkan. Keusahaan yang aneh-aneh. Ya benar gak? Kita mau ujian matematika. Yang dibaca jangan. Jangan IPA. Kita mau ujian bahasa Inggris. Yang dibaca jangan bahasa Indonesia. Kita mau wafat, mau meninggal. Apa yang ditanya nanti di dalam kubur? Itu yang mau disiapkan. Sudah selesai bertinggajian ya. Kan gak tahu mau ditanya apa. Nanti ditanya apa. Marah buka. Selesai gak? Tapi tidak semudah itu ya. Setelah orang wafat. Setiap orang wafat. Apapun agamanya. Maka dia tanya. Nanti masuk ke sana bahasanya bahasa jiwa, bahasa ruh. Maka semuanya pasti mengerti bahasanya. Ini gak mesti kursus bahasa Arab dulu. Biar bisa jawab. Bertanyalah malaikat. Mungkar dan nekiri. Itu sebenarnya posisinya udah panjang. Dihisap dulu sebenarnya. Dihisap awal. Jadi sebelum ditanya itu dihisap dulu. Ada hisap. Cuma penjelasan itu tidak terlalu detail dalam riwayat-riwayat. Ini kain yang saya pakai ini dihisap. Kopiah yang saya pakai ini dihisap. Apa semuanya? Handphone itu dihisap. Cincirnya Ustaz. Dihisap semua. Dikasih dari mana, siapa. Kan ada yang nyolong. Kalau Ustaz insya Allah gak ada yang nyolong. Setelah selesai hisap kecil, saya punya hisap kecil. Baru masuk bab interogasi. Ini masuk kalau kita ke luar negeri ada namanya imigrasi. Ini imigrasi barzah. Imigrasi barzah. Ustaz Halim dulu pernah ditahan gak? Di imigrasi. Gak pernah ya? Langsung. Dilihat. Paspor. Sesuai muka wajahnya. Ya iyalah muka wajahnya sama. Sesuai namanya wajahnya dengan orang lewat. Waktu kami masuk ke. Mau masuk ke Al-Quds. Kita kan semua nyita Al-Quds. Ini jarang diceritakan orang. Kalau kita masuk ke Al-Quds. Ke Palestine. Itu Palestine gak punya otoritas apa-apa. Kita masuk. Masuknya yang urus imigrasinya Israel. Jadi kita bayarannya ke siapa? Ke Israel. Jadi kalau bawa bantuan ke sana bisa masuk. Gak bisa masuk. Kecuali ada jalur lain. Dan jalur lain ini rumitnya bukan main. Maka kalau ada donasi-donasi ke sana. Harus benar-benar dipastikan. Ini kerjasamanya pemerintah dan pemerintah. Kalau enggak pasti masuk kemana-mana. Susah maksudnya. Jadi kita ngasih paspor. Salah buka alaman. Langsung ditahan. Gaya benar-benar toh. Perempuan. Perempuan bener-bener. Matanya belagu banget. Belagu amat. Udah diusir. Masa ke masa. Sekarang belagu. Dalam hati. Dalam hati kita dikurulah. Kawan kita. Pipis di celana. Ustadz padanya. Ustadz. Itu perlu hisap bumi. Hisap antar negara. Gayetnya. Gak tau itu sengaja apa gak sengaja. Jenggotnya lebih panjang gantung. Tidak. Tiga tuh. Saya. Si gayetnya. Satu lagi saya lupa. Yang gayetnya. Bilang. Tolong rusin ya. Saya kalau tahu. Itu kan grogi namanya. Lah. Jamaah. Jamaah ngurusin ya. Kan namanya. Udah saya aja ngurus. Jangan pakai bahasa-bahasa Arab. Inggris dikit kita. Ngebarat-baratan kita di Bidia. Ditanya. Ini jawabannya. We are from Indonesia. Biasa itu untuk intimidasi aja. Ngetes. Kalau di kolbu tidak ada isi nama Allah. Udah goyang. Pura-pura pergi ke tela. Yaudah saya selamatkan. Ini teman saya selamatkan. Yaudah. Kita ambil. Baru satu. Periksa lagi. Periksa lagi. Satu tujuh kali. Gimana tuh Ustaz. Lontok kok kali kunci ini ya. Cincinnya pecah kali itu. Itu Ustaz. Teman kita. Yang lain pada ketatatan. Bagi kita kan. Biasanya. Gak bisa masuk. Terus balik keluar. Ribet amat. Bertinggal. Gak jodoh. Saya gak panik-panik. Karena orangnya. Biasanya. Gak bisa jalan-jalan yang lain. Gak bisa sekarang. Ternyata itu untuk. Untuk bikin kita takut aja. Biar rataan kalau Israel itu. Masya Allah. Ya tapi itu hak mereka kan. Karena mereka yang berkuasa di wilayah perbatasan itu. Mungkin karena Israel ini dibenci. Di mana-mana. Jadi di pemeriksaannya begitu. Masuk. Alhamdulillah. Ini baru imigrasi. Bumi. Dunia. Dan kita ditanya-tanya. Gimana nanti kalau imigrasi. Di situ yang nanya. Malaikat berpangkat. Mungkar dan. Makin. Ditanya. Man rob buka. Siapakah robmu. Siapakah yang engkau jadikan rob. Apa arti rob. Yang ngasih rejeki atasan atau Allah. Beneran. Yang ngasih rejeki. Waktu kita kecil orang tua atau Allah. Jadi nanti orang yang bergantung kolonya kepada ayah ibunya. Dia jawab. Gampar langsung. Mungkar. Mana lo buka ditanya terus. Jangan dikira pertanyaan itu. Itu pertanyaan. Bisa terasa ribuan tahun. Seperti teman saya tadi. Pertanyaannya cuma. Itu kalau dihitung cuma 15 menit. Sampai setengah jam. Dia kena rombongan. Tapi mereka merasa itu berjama-jama. Saya saja. Dari dulu paling males. Kita saja waktu psikotest. Itu saya. Sengaja tuh. Ini rahasia ini. Waktu kita dulu pernah memperja. Pura-pura saya memerankan saya bersikarakter A. Dan itu sampai selesai. Saya ikutin itu karakter. Padahal itu bukan karakter saya. Waktu di saat kita. Sekarang-akan itu bukan diri kita. Aktor-aktor yang bisa. Main film. Main seneternya. Itu kan karena dia bisa. Menghayati itu. Sesekali boleh. Kita memerankan aktor apa. Jadi pura-pura beko boleh. Tapi santai. Kalau punya santai. Jangan menyukit kalau kita alih. Orang-orang yang mengantungkan dirinya kepada obat. Hatinya mengatakan kesembuhanku pada obatku. Dia bilang. Man robbuka dijawab orang ini. Robbku adalah obatku. Langsung tidak apa. Biarin lagi bertahun-tahun lagi. Silahkan minum obat. Tapi minta sembuhnya kepada Allah. Orang-orang yang hidupnya cari makan. Tuhannya siapa? Makan. Makan nanti ketika diri tanya. Man robbuka. Jawabannya apa? Robbi to'am. Makananku adalah. Tuhanku adalah. Makan. Makan. Hidup untuk makan. Saya sedih ketika orang sudah susah hidup. Ngomongnya gimana? Yang penting hidup bisa makan. Astagfirullah. Yang penting bisa makan, Pak. Jangan itulah yang ngomongnya. Apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk hewan itu? Mereka hidup untuk makan. Mereka hidup untuk makan. Kita dikasih akal. Makan untuk hidup. Berarti bisa makan apa aja tuh? Yang penting hidup. Yang penting halal. Jadi mulai pagi ini. Coba. Kita tata kolbu. Bahwa saya hanya bergantung kepada Allah. Allahus. Aku hanya menggantungkan harapan kepada Allah. Ini perlu tuh. Cantolin kolbunya kepada. Allahus. Jangan cantolin kolbunya. Jangan cantolin kolbunya kepasangan. Ya gak boleh. Nanti ditanya. Siapa Robbu? Laki dua. Waduh lama itu lama. Jadi pertanyaan man Robbu itu bisa bertahun-tahun lamanya. Lama rasanya disana. Ya. Kita ngitungnya empat puluh hari. Atau tujuh hari. Itu disana. Hitung. Imigrasi barzah itu baru sekian persen daripada lamanya alam akhirat. Kan ini awal dari akhirat. Kalau surga itu pagi sampai sore sama dengan 500 tahun dunia. Ya kalau di alam barzah itu kalau kita buat kalkulasi biar gampang. Ngapalin ya. Satu harinya adalah 50 tahun. Ini biar gampang aja ya. Hitung mah. Satu pertanyaan. Dibiarin 50 tahun. Setelah 50 tahun ditanya lagi dari 50 tahun. Nah itu masa si nafsi jiwa yang mati itu mencari jawaban. Maka sebenarnya Allah mengizinkan kepada para ruh, para arwah. Untuk mencari syafaat. Mencari guru di alam barzah. Itulah rahasianya kenapa di alam barzah itu orang gak berhenti ngaji. Semuanya mulia disantri semua. Tapi santrinya bukan santri fitih lagi. Bukan belajar ilmu taklif lagi. Ilmu yang wajib. Yang tidak wajib. Bukan. Dapat pahala. Mereka sekarang belajar ilmu namanya ilmu ta'arif. Ilmu ma'arifat. Ilmu ma'arifat ur-rahm. Karena pertanyaannya man. Jadi dicari kemana-mana. Allah izinkan mereka selama 7 hari lalu 40 hari. Kalau gak lolos 7 hari dikasih 40 hari. Gak lolos. Berarti kalau dia orang yang baik. Kalau dia orang jahat. Siksa terus. Kalau dia lolos ya 7 hari beres. Kalau dia ada sedikit kemunafikan. 40 hari ditanya. Itulah sejarah 7 hari. 40 hari. Yang dituduh oleh orang yang tidak mengerti ilmu hadis. Tidak mengerti riwayat. Tidak membaca kitab-kitab ulama terdahulu. Mereka mengatakan itu dari Hindu. Hindu dari mana? Emang ada Hindu yasinan. Coba cari Hindu yasinan. Saya sebelihin ngontak 10 buat dia ya. Ada gak Hindu yasinan? Yang ada yang ngapain? Gak tau juga saya. Ada yang tau Hindu ngapain? Ya ada juga namanya. Tapi bukan. Kalau kita kirim fatihah. Itu kirim makanan buat mereka. Itu islam ihisannya mereka. Pahala. Pahala bisa menenangkan mereka sejenak. Tapi belum bisa menyelamatkan mereka. Itulah rahasianya. Kenapa ada talqidin. Tak ada daftar. Talqidin setelah dikubur. Meskipun hadis itu. Hadis itu. Cuma ulama masalah. R.A. Mereka menganjurkannya. Jadi ma'amulun diamalkan. Ada keluarga yang belum ditalkin. Paswa ada dikubur. Datang sempak. Pegang kuburnya. Talqidin. Talkinkan. Berharap kita nanti kalau kita wafat. Kita ditalkinkan juga oleh orang. Amin ya Rabbal. Alam. Itu gimana? Gak bisa jawab. Gampang. Gak bisa jawab. Taha. Kalau empat puluh hari di sini. Di sana dihitung lima puluh tahun. Begitu saja kalau dibalik. Empat puluh kali lima puluh berapa itu? Tuh setahun. Dua ratus tahun. Lebih lah ustaz. Empat puluh hari kali lima puluh tahun. Bahkan beberapa masyarakat saya mengatakan lima puluh ribu tahun. Lima puluh ribu tahun. Jadi berapa puluh. Jadi ada beberapa ulama itu yang Allah perjalan ke ruhan ini masuk ke alam bar. Ngerasain itu. Biar faham. Kalau kita yang kuliah, yang sekolah, yang suka jalan ke muka bumi. Cukup ingat-ingat kalau lagi di imigrasi siapa ya. Dan lama gak rasanya. Ulamanya bukan main. Ulamanya bukan main. Benar. Kawan saya, kami keluar dari Uzbek. Pulang dari Uzbek. Dia pakai kopia. Tapi kopia yang dicurigai teroris. Memang ada kopia teroris. Itulah anehnya dia. Uzbek. Alhamdulillah saya pakai kopia. Khas oleh-oleh yang ada di Uzbek. Masuk lolos. Tapi saya lihat teman saya. Kok ditahan? Padahal dia pakai kopia. Seperti hantu. Kopia aja begitu. Ditahan. Gak ada apa-apa yang didiemin aja. Didiemin aja. Akhirnya, kita colak-colak teman-teman kita. Eh ternyata alhamdulillah setelah satu jam, ada kawan kita yang bantu. Nah, ini syafaat namanya. Di dunia aja butuh syafaat. Apa kata dia? Itu teman saya. Kenapa kamu tahan? Emang teman kamu? Satu rombongan nama kita yang pakai kopia-kopia. Uzbek. Jadi dia melihat cuma satu penanda di kepala. Dia lihat, oh ini jangan-jangan teroris. Tahan. Mudihisab tolong. Mudihisab tolong. Bayangkan. Kita masuk ke alam kubur. Dalam diri kita ada darah yang madu makan yang haram. Makan syubahat. Kita pernah pakai baju di dunia. Bajunya gak jelas dari mana. Kaya seherat tuh sama orang-orang yang duian korupsi. Udah begitu KPK bekerja, tetap korupsi. Jangan sampai-sampai KPK juga main di belakang. Jangan sampai. Pengadilan. Jangan sampai. Semua pak. Ini yang saya dudukin. Dihisab semua. Kamu duduk dari mana tuh? Tepat izin dari Ustaz Halim. Semuanya gak ada yang gak dihisab. Semua dihisab. Karena kita bakal ditanya yang begitu. Dicurigai ada di fisik kita sesuatu. Ditahan. Maka siapkanlah tubuh yang bersih lahir dan batin. Diri yang bersih lahir dan batin. Masuk ke alam barzah. Masuk ke alam transit. Aman insya Allah. Kalau gak aman, mesti punya orang dalam. Atau orang pinter. Bukan pinter dukun. Yang bisa nyelamatin kita. Ternyata, yang ditahan tuh gak bisa ngomong bahasa Inggris. Padahal imigrasi, bahasanya bahasa. Jadi imigrasi dunia bahasa Inggris. Imigrasi akhirat bahasa Arab. Arabnya bukan Arab yang. Menerbuka. Bia Allah. Nah itu Arab di catret. Gak, gak begitu. Teman kita. Kebetulan lama di luar negeri. Dia selamat tinggal itu. Alhamdulillah. Jadi yang mau disiapkan dua. Eh tiga. Satu, diri yang bersih lahir dan batin. Tapi kita yang tahu, kita ini gak bersih. Bener gak? Maka yang perlu disiapkan adalah pembersihnya. Istifar dan tobat. Yang kedua, apa yang mau disiapkan? Jawaban Manrob buka. Ini yang paling berarti. Berarti harus punya pengetahuan mengenai siapakah Arab guna. Siapakah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor tiga yang mau disiapkan ini. Relasi. Jadi relasi itu jangan hanya untuk pekerja di bumi. Siapkan relasi di akhirat. Supaya dapat syafaat. Relasi ini bisa orang yang masih hidup. Bisa yang sudah wakil. Jadi ini saya buka nih Pak. Kalau ada orang yang tergantai nasibnya di alam kubur. Terus tiba-tiba ada yang datang mendoakan. Atau mentalakin kita. Itu dia langsung sahabat. Maka perlu kita mentalkitkan mendoakan. Maka dibuatlah. Di negeri kita oleh para ulama. Mendoakan tujuh hari tujuh malam. Ini kalau orang ini bisa masuk ke alam lain. Diizinkan Allah. Dia akan lihat. Bahwa orang-orang yang mengikuti tradisi ini. Itu bukanlah alibida. Tapi mereka ikuti sunnah. Dan kalau mereka bisa memandang ke alam sana. Mereka akan melihat. Orang-orang yang didoakan tujuh hari tujuh malam. Masuk ke empat puluh hari. Itu mereka enak. Lebih enak daripada yang bidahi. Cuma itu ke rahasia kita ya Ustaz. Mereka gak mau ya sudah. Kita gak ada maksaan. Maikruha fiti. Malah kita yang berbuat begitu dituduh. Seperti orang Hindu. Ternyata dia gak pernah belajar agama Hindu. Bahwa di Hindu gak ada tahlilan. Ada gak di Hindu tahlilan? Ada gak di Hindu namanya Yasinat? Gak ada ya? Ada gak di Hindu namanya Khataman? Gak ada. Tapi setiap agama. Kalau ada orang meninggal. Pasti mereka menyelenggarakan. Mendoakan ala agama mereka. Karena agama ini kan urusannya dengan. Masa-masa kesana. Cuma mungkin agama itu dulunya murni sekarang berubah. Karena agama itu tidak dikumpulkan data-data ajarannya dalam kitab kita. Tidak diriwayatkan secara bersambung sampai kepada masa sekarang. Berarti ada tiga ya. Kalau yang pertama udah tau ya. Persiapkan diri. Ya lahir batin. Karena kita ini kotor. Istifah. Taubat. Karena kita ini banyak salah. Sering minta maaf kepada orang. Dan juga memberi maaf. Ini memberi maaf nih. Itu lebih susah daripada minta maaf. Memberi maaf itu adalah indikasi tidak ada sifat sombong di kolom. Mau maafin kawan kita. Coba ingat-ingat begini. Adakah di kolom kita orang yang belum kita maafkan? Coba ingat-ingat. Satu. Dua. Tiga. Ada ya? Pasti ada tujuh orang. Ada lima orang. Yang paling bagus hatinya. Yang paling sedikit itu. Orang yang tidak dendam di hati. Coba katakan di kolom hari pagi. Ya Allah. Saksikan. Ya Allah. Wahai yang maha memandang kolom ku. Aku memaafkan. Aku melepaskan semua belebu-belebu di hatiku terhadapnya. Aku lepaskan semua dendam-dendam terhadapnya. Wah, leka tuh bahagia. Pasti bahagia. Gimana? Yang penting maaf dulu. Yang penting maaf dulu. Karena maaf tuh basara maafu. Aku itu kelapangan dada. Kita sakit tapi kita maafin. Ya pasti ingat. Yang diingat memaafkan. Ingat kalau kita sudah maafin dia. Gitu sekarang ya. Baik. Jangan ingat kasusnya. Kasusnya diingat cuma untuk hati-hati ke masa depan. Tapi kita ingat adalah kita sudah memaafkan. Jadi amat diri jangan dipersulit. Allah pun tidak mempersulit dirinya. Allah mengatakan maafu. Allah ini pemaah. Jadi Allah sendiri gak kemudian mengatakan. Aku Tuhanmu loh. Aku gak mau maafin kamu loh. Gak ada tuh. Gak ada kan ayatnya begitu. Malah ayatnya. Tadi ayat yang dibaca. Allah hanya begitu. Masa tidak begitu. Siapa kita dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Siapa. Maka mulailah belajar tentang sifat dan nama. Allah. Sifat Allah udah belajar waktu kecil ya. Sifat 20 bener. Harus punya kajian. Mendalami sifat 20. Semoga nanti ada kajian di Al-Masuk. Siapa yang misi. Kan orang Bantung. Kan orang Bantung bakar tuh. Udah jalanin. Alhamdulillah. Setelah saya sifat 20 masuk ke Al-Asma'ul Husna. Jangan betul-betul juga lama-lama disitu. Itu kan hanya sebagian dari nama-nama besar. Sifat-sifat yang besar. Lalu program berikutnya masuk ke Al-Asma'ul Husna. Al-Asma' Nama-nama Al-Husna yang sangat indah dan mulia. Sangat indah dan sempur. Kita kalau kenalan nama seseorang. Maka yang pertama kita tanya nama. Kalau kita kenal kepada Allah. Yang pertama kita tanya adalah nama. Dan Allah pun mengenalkan nama. Maka bertanya lah Rabbuna Allah Ta'ala. Hal ta'alam. Lahu saminya. Tahukah kamu apa namanya? Jadi Allah sendiri bertanya tentang dirinya kepada kita. Kamu tahu gak namanya aku siapa? Nah itu adalah awalan pertanyaan sebelum masuk ke Alam Kubur. Maka saya buat rumusan Pak ya berdasarkan hadis dan ayat-ayat ini. Orang yang paling cepat, paling lancar menjawab nanti di Alam Kubur. Manrobuka adalah orang yang belajar sifat-sifat Allah. Dan Al-Asma'ul Husna milik Allah. Jadi menurut saya yang hemat saya Al-Fatih. Belajar sifat dan nama itu wajib di atas wajibnya sholat. Karena sebelum kita sholat, kita harus kenal dulu yang kita sebah. Maka kenalan dengan Allah itu kenalan nama sifatnya. Kenalan dengan nama-namanya. Jadi tolong Bapak Ibu dibuat majlis sifat 20. Lalu masuk ke majlis Al-Asma'ul. Husna. Tentu ke ahlinya, jangan kemuyangkan ahlinya. Kalau orang Lembang, Bandung, masakan khasnya apa? Jepan. Tau susu. Yang enak, yang bisa dimakan orang luar. Itu enak juga sih ya. Susu. Susu. Tau susu. Oke. Kalau yang saya suka dari orang suka itu. Nasi liwat. Kalau yang bikin nasi liwatnya gak ngerti caranya, dia bilang ini seliwut nih. Tapi dia gak tahu menangkar apa aja bahannya Pak. Nasi. Nasi. Terus beras. Nasi dikukur lagi. Apalagi Pak. Sereh. Salam. Waduh ada pakarnya di belakang. Santan juga gak? Ada santan. Ada yang gak? Kalau yang pakai santan lebih enak atau gak? Lebih gurih. Saya mau yang gurih ya. Nasi. Dikasih apa? Teri kan? Nasi. Sambal. Wow. Bawang. Bawel. Tiba-tiba ada orang aku. Dia punya. Masih liwat. Tapi gak ada. Apa? Sereh. Gak ada salam. Dia cuma salamualaikum. Jadi dia bilang. Ini. Liwat. Ini liwat. Ini liwat. Tapi kita coba. Walaupun dikasih tulisan seribu kali. Di tempatnya. Ini liwat. Cepat ahlinya bilang. Bukan. Inilah nasib orang-orang yang hari ini bawa. Katanya ajaran tauhi. 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 Ternyata tauhi dia tidak pernah diajarkan di masa Rasulullah. Mereka membagi tauhi. Kepada bagian-bagian yang Rasulullah gak pernah bagi dulu. Dengan pembagian itu mereka kemudian membidahkan kita dan menganggap kita ini terjebak kepada syirik kena tawasul. Karena kita bertabaruk kepada orang-orang soleh. Mereka gak bisa ngerti. Tabaruk itu beda dengan ibadah. Tabaruk itu bukan menyembah. Tawasul itu gak minta kepada selain Allah. Ganti susun dengan konsep tauhid yang mereka bagi itu mereka kemudian menyalah-nyalahkan kita. Sama Pak. Inilah tauhid. Inilah tauhid. Inilah al-sunnah. Diciplah oleh orang pakar. Apa-apa? Wah ini bukan al-sunnah. Al-sunnah gak begini. Jadi jangan kemakan sama merek. Merek ya. Jangan kemakan sama brand. Biarlah gak terkenal bajunya. Nama-nama pakaiannya. Yang penting enak dipakai. Orang yang gila-gila merek itu. Ya begitulah. Maka orang-orang yang gaya hidup yang cari merek. Dia akan banyak terjubah dengan istilah-istilah tanda. Jadi gimana caranya biar ma'arifat Tuhrohman Rauh bukanya bisa dijawab? Belajar sifat dan nama Allah. Kalau udah belajar diapa? Setelah dipelajari masuk ke pikiran otak. Tanamlah dia dalam kolom. Ditanam dengan cara belajar ke alih zikir. Bimbingan zikir masuk ke kolom. Dulu waktu kita masih kecil. Kita disuapin gak makan ma'am kita? Disuapin. Makanan zahir. Makanan kolom itu nama Allah. Harus disuapin lewat dua hal. Ta'lim dan talqib dua. Ta'lim. Dan. Kasih minum ke Pak. Kalau ada. Gimana cara menanam nama Allah di kolom? Satu ta'lim. Yang kedua. Talqib. Ini ta'lim aja belum. Kapan talqibnya? Tapi ada juga di luar sana. Talqib udah. Ta'lim belum. Jadi dia zikir. Dia gak ada rasa zikirnya. Tak ada rasa dia. Karena dia gak kenal siapa nama yang disukur. Yang sedang ditanam di kolom ini gak tau. Ternyata kolom ini ibarat tanah. Biji tubuhannya adalah asma Allah. Kalau kita membaca nama Allah di kolom, dia akan tumbuh. 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 Jadi kalau tadi zikir itu diterusin. Pagi sore. Pagi sore. Itu tumbuh nih Pak. Kalau dimulai dari kolom. Kalau dimulai cuma dari hafalan. Gak tumbuh. Maka carilah guru, carilah syih, carilah mursi, carilah ahlinya yang bisa mentaklimkan al-asma'ul-usnah dan mentalkinkan. Kadang ada yang ahli ta'lim, tidak ahli ta'lim. Ada yang ahli ta'lim, tidak ahli ta'lim. Beruntunglah kalau ditemu guru yang bisa dua-duanya. Dia bisa ta'lim al-asma'ul-usnah dan dia bisa ta'lim. Talkin itu menyuapkan nama Allah masuk ke dalam kolom. Karena tidak semua orang mampu menyuapkan. Tapi sebenarnya kalau sudah belajar ta'lim asma'ul-usnah, ada ketaran saat belajar asma'ul-usnah, dia sudah masuk sebenarnya. Sudah masuk. Sudah terjawab ya. Gimana Ma'arifatul Rok? Jadi Ma'arifatul Rok dengan belajar al-asma'ul-usnah. Sifat Allah lalu ditalatinkan dengan zikir. Di kolom ini, tanaman-tanamannya, kebun-kebunnya itu sama dengan kebun surga. Kita tanam nama Allah di sini, dia menjadi cahaya di sini, di surga menjadi pohon. Pohon ini yang ada, pasti dipukuk, benar gak? Abis ditanam ya disiram. Nah itulah namanya wirid. Jadi wiridan itu adalah nyiramin biji tadi. Nah si pupuknya, kalau ada kotoran, ada rumput, kita potong-potongin, kita cabut-cabutin. Siapa yang kemudian melakukan itu? Kalau kita gak tahu tekniknya, maka kita perlu cari ahlinya. Bisa gak pohon itu ditanam sendiri? Orang yang punya tanah ini tanam sendiri atau minta ke ahlinya? Minta ke ahlinya. Apalagi urusan menanam nama Allah di kolom. Mumpung masih ada nyawa, masih ada badan, masih ada ruh di badan ini. Nagih. Nantilah saatnya. Kalau sama saya ada syarat, harus zikir dulu ya hayu-kayu minimal sebulan atau empat puluhan. Mbak ada sholat empat puluh kali atau minimal sehari dua ratus. Minimal. Kalau bisa sehari seribu dua ratus. Karena itu menggemburkan tanah. Ini saya mau tanya kepada orang yang ngerawat tanah, pembuhan. Sebelum kita nanam, kita gemburin dulu gak tanah? Ya, digemburin dulu ya bener. 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 Iya. Digemburin dulu ya. Agar punya namanya hayu-kayu. Jadi baca hayu. Itu dua soal pakein. Ya hayu. Di balik dia kan. Koyu. Jadi bahayu yang maha menghidupkanku, hidupku bersumber dalam. Wahai koyum yang maha menjamin, mengurusi semua hidupku. Aku serahkan jaminan hidupku kepada amu. Itu makna koyum. Koyum. Dibaca minimal berapa? Empat puluh. Mbak ada soal. Sebentar itu cuma empat puluh detik. Baliknya empat puluh lah. Empat puluh berarti cuma satu menit lebih dikit. Ya, kalau mau ditambah-tambah lima menit lah. Mulai. Pejam mata kalau dikir. Kalau dikir itu mata jangan kemana-mana. Keom, 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 keom. Jadi keom. Kalau dikir itu. Disuapin kita. Suapin kita. Gemburin. Mau ngamalin. Kalau iya next kita bantu. Memasukkan biji nama Allah ke dalam kolom. Kita cuma bantu doang. Mau buka. Mau gemburin. Jadi saya jemburin doang. Kita benamin dikit. Makanya dipejamkan mata. Diredahkan hati. Itu biji kalau gak ditancap ke dalam. Bisa tunggu gak? Bisa. Cuma sukur gak? Kuat gak akarnya? Jadi kalau zikir cuma diobrol-obrol kayak orang. nanam zikir itu cuma lewat tebar-tebaran. Akhirnya zikirnya ada tipi jalan. Coba pohon di tipi jalan. Pohon di sini beda. Kualitasnya? Beda. Karena ini ada yang rawat. Dulu dipencet dulu. Nah itulah namanya murid itu. Dia harus menghabiskan egonya dulu. Habiskan dulu pinternya. Malesnya. Dihabiskan. Dipecetlah gurunya. Jangan tersinggung. Harus seneng. Itu amat kayak dipijit sama guru kita. Masuklah nama itu ke dalam. Jadi jangan pengen pamer dulu. Tunjukkan dulu amalan kita. Sebelum sir amalannya ada di kolbu. Kalau sirnya sudah di kolbu. Mau jahat, mau sir sama. Mau dikeraskan, mau dilembutkan sama. Mau lagi ada orang, enggak ada orang. Nih mati zikirnya sama. Begitu ya. Mau beramah. Seandainya wafat sebelum nanti. Insya Allah sudah dihitung untuk mendapatkan. Seandainya semoga umurnya dipanjangkan. Kalau enggak nanti ketemu di alam mimpinya. Kalau masuk mimpi, sudah ditaklaki. Pasti dulu. Kalau enggak nanti, sudah masuk kubur. Banyak Pak yang sudah. Yang enggak bisa ketemu kita mimpi di dalam. Itu ruhnya datang. Ya kita tahu. Sama hidup kubur. Cuma tentu tidak lebih kuat. Daripada orang yang kalau datang langsung fisik. Bagi saya, talkit itu spesial. Maka saya tidak mau. Talkit itu bijinya cuma ditaruh di atas. Karena tanahnya keras. Harus dilembutkan dulu. Dilembutkan, digemburkan dulu. Tapi ada beberapa orang yang langsung. Karena nanti memang kolbunya sudah kembur. Ya hayu koyu itu cuma cara. Ada cara yang lain. Ada cara-cara yang lain. Itu tergantung sirnya nanti. Sirnya nanti ngomong. Ini udah kembur nih kolbunya. Talkit. Itu talkit langsung. Karena kolbu kena. Sebuah fisik sama fisik kena. Kolbunya ngomong. Ini kolbu Anu udah siap. Kolbu Anu belum. Belum. Tapi lebih banyak yang siap daripada enggak. Apa-apa. Nanti dia kebawah. Karena kolbunya jamnya bukan jam sini. Ini bisa lebih cepat. Bisa lebih lama. Dia senang. Dia terima. Dalam sekejap bisa menjadi kembur. Dia enggak senang. Dia enggak konek. Walaupun 40 hari. Tetap tidak ada efek sama sekali. Itu ya. Yang terakhir. Cari relasi orang-orang soleh. Orang ahli ma'rifat. Bukan soleh doang. Ahli. Yang kenal Allah. Biar kita punya hubungan spesial dengan orang yang kenal Allah. Kita ngapain sama dia. Kalau kita punya kelebihan. Kita bantu dia. Kalau kita dekat. Kita sesapa dia. Kita enggak punya apa-apa. Kita khidmah kepadanya. Kita datang kepadanya. Kita ikuti taklilnya. Bagai Pak Ustadz. Saya cuma bisa ikut taklil. Oh Pak Ibu udah senang banget. Udah senang beliau-beliau itu. Kita enggak punya sesuatu nih. Materi bisa membahagiakan tubuh materi ini. Enggak apa-apa. Maka Abu Bakar itu. Karena Nabi masih hidup. Beliau ingin membahagiakan Nabi dengan semua hartanya. Ada yang kuat Pak. Abu Bakar membahagiakan Rasulullah. Dengan cara memberikan semua hartanya. Itu baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu obakar asesik. Itu raja Allah. Enggak ada yang kuat ya. Disini kalau ada bapak-bapak ini bantu kiai, bantu ustadz. Istrinya marah. Mas. Besok kita makan apa? Emang makan itu urusannya berkurang kalau kita ngasih. Ini kita kasih tahu. Kepada para istri ya. Tapi istri-istri yang di depan baik-baik. Solehah insya Allah ya. Ibu ya. Istri bahasa sudah nyati perempuan ya. Benar. Saya pernah ngeliat ada musola istri. Musola perempuan kan artinya? Ya. Musola perempuan belum mendepat. Bahkan saya kaget. Beberapa perempuan. Beberapa istri-istri itu pasangan. Ngelarang suaminya ngasih ibunya. Ma'udzubillah. Padahal dia ketemu gede. Yang gede laki dia siapa? Ibunya. Seharusnya dia bilang. Mas, K, A. Jangan lupa kirim untuk ibu kita. Ini istrimu juga bakal jadi ibu. Semoga anak kita nanti ingat juga. Membantu kita. Baik suahir atau batinnya. Doa ataupun apa pun. Gitu kalau amat. Jangan merasa berkurang. Ini rahasia. Semakin seorang suami. Memberikan atau menyerahkan apapun yang dia dapat untuk ibunya. Maka si istri dapat keberkahan berlipat ganda. Pasti itu berlipat ganda. Cepat atau lama. Jika dia miskin dalam waktu cepat Allah akan kaya. Cuma kan orang gak yakin. Gak sabar susah-susah. Ngeluarin duit sedikit tuh kayaknya susah. Bener. Kayak merasa langsung jadi miskin. Itu syaitan. Syaitan. Ya idukumul fakta. Gitu ya Pak izi ayatnya. Syaitan itu menjanji-janjikan. Memwas-waskan kepada kalian. Kefakiran. Kalau kebetulan dapat istri begitu. Kasih tahu. Ibuku. Ibumu. Aku bisa seperti ini. Karena ibuku lebih dulu merawatku. Aku ketemu gede kepadamu. Kita harus benar-benar kasih pengertian. Pelan-pelan juga jangan bilang. Kamu nih perempuan tidak soleh. Jangan begitu. Loh apa Allah. Tidak gitu juga. Biasa itu. Perubahan-perubahan begitu. Kecemburuan. Jadi Ustadz Halim ini. Kalau menikah. Itu yang cemburu dua perempuan. Ibunya. Sama istrinya. Jadi si ibu itu cemburu. Anaknya diambil. Bukan cemburu ibu yang satu lagi. Itu modus A aja nih. Biasanya A yang modus. Sekarang yang modus. Ustadznya begitu ya. Selamat. Antum sah jadi Ustadz. Udah ya cukup. Barangkali itu oleh-oleh. Pagi ini. Carilah. Ilmu apa tadi yang pertama? Yang pertama dulu. Bersihkan dulu. Jadi gelas nih kalau kotor. Airnya bersih. Saya mau minum gak? Bapak nih. Gelasnya kotor. Airnya bersih. Mau minum gak? Bersihin dulu. Ini kayak gelas Pak di dalam. Bersihin dulu. Masuk nama Allah baru dia bisa minum. Itulah rahasia. Taubat setelah baca Heiokoyung. Kenapa baca Heiokoyung tidak ni'mat? Karena taubatnya tidak ada. Jadi kepada yang sudah ngamalan. Ya Hayu, Ya Koyung. Tapi kok gak ni'mat ni'mat. Beri taubatnya dulu. Semoga nanti ada masa. Kita berkumpul bersama-sama. Di mana ya. Kita buat talqin berjamaah. Almasuk siap fasilitasi ya. Kita buat talqin jamaah yang terbuka. Insya. Cuma kapan saya belum dapat kabarnya ya. Itu kabarnya langsung. Dari sirkolo. Ya. Kapan nanti saya kabar-kapan. Insya Allah. Yang pertama tadi itu. Yang kedua. Ma'rifatur. Dengan cara mengenal sifat dan nama yang terakhir. Mencari lah si bahasa lainnya. Orang dalam atau syafa'at. Ya. Semoga kita termasuk orang yang sedang mempersiapkan. Amin. Ya Rabbal Alami. Mohon maaf. Salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita nanya. Itu apa? Oh air. Airnya baru dikirim Bu ya. Airnya buat jamaahnya baru dikirim. Ah ayo pagi. Boleh ada. Hah? Oh gitu. Oh iya. Salah sangka saya. Oh sorry. Anget ya. Umi gak ngasih tau. Yang bener anget ya. Oke. Boleh ada yang bertanya? Bukan. Bukan. Ada. Sebetulnya saya juga ada pertanyaan. tapi udah setengahnya udah tadi dijawab. Tapi ini ada yang bertanya begini. Bu ya izin bertanya. Saya baru mendengar cerama. Dalam pengajian. Yang digandengan dengan pengajian Bu ya. Katanya Ustadz KBS. Tidak ada mengaji jaman Rasul malam-malam. Tidak diajarkan dulu orang bertasauh. Yang diajarkan oleh Rasul adalah Fiki. Kata beliau jangan membuat orang takut beragama. Memang tasauh mengajarkan orang takut beragama. Baik Bu ya baru mengajar udah terima kasih. Tidak ada tanya terus terima kasih. Ustadz KBS. Keluarga berencana. Sejahtera. Orang gak ngerti. Sok mengerti. Apa dia baca sahib Bukhari itu semua. Dia baru baca riwayat. Bahwa Nabi itu. Kariha. An-nau. Qabla Lisha. Wasamar Ba'dah. Nabi itu gak seneng tidur sebelum Isya. Dan ngobrol setelah Isya. Itu ngobrol. Bukan ngaji. Beda ya. Ngangkring. Nabi gak suka kalau ada Isya. Karena Isya Nabi jam berapa. Tahu gak? Harus ngerti asebal murut hadis. Mau pakai hadis Bukhari. Tapi gak dapat sanatnya. Itu akibatnya. Ngaku-ngaku manhat sunnah. Sanat manhatnya gak ada. Oke dapat sanat ijazah kitabnya. Ijazah pemahamannya dapat. Nabi itu kalau Isya. Hampir jarang Isya-nya di awal waktu. Baca hadisnya semua. Gak usah jauh-jauh. Kalau gak katam saya Bukhari bulu-bulu marom. Nabi itu kalau melihat orang banyak. Badal. Menyegerakan sholat Isya. Tapi menyegerakannya jam berapa. Gak ada Nabi itu sholat Isya. Berjamaah di masjid. Lebih awal waktu itu gak ada jarang. Kecuali orang lagi rame. Sesekali aja. Yang paling banyak Rasulullah itu mentahir sholat. Isya. Jadi ini tolong diluruskan nih. Orang-orang awam. Ustadz awam. Ustadz awam. Afdolus sholat fi awali waktiha. Gak begitu. Gak begitu pemahamannya. Afdolus sholat ala waktiha. Bukan fi awali waktiha. Afdolus sholat bukan fi awali waktiha. Tapi ala waktiha. Ada hadis riwayat fi awali waktiha. Tapi harus diterjemahkan dengan riwayat yang kedua. Kenapa? Karena Nabi sholat yang fleksibel. Satu kali Jibril datang menunjukkan waktu sholat. Di hari pertama Jibril datang di awal waktiha. Di hari kedua datang di akhir. Boleh. Yang penting jamaah. Yang penting apa? Jamaah. Makanya nih kalau misalnya tim al-masuh. Karyawan al-masuh. Belagi rapat. Masuk zuhur. Gak apa-apa. Sampai masuk jam satu. Yang ngerti hukum loh ya. Yang ngerti fikir. Fikirnya bersanan al-sunnah. Gak cuma giroh-giroh Islam yang kuat. Tapi gak ngerti fikirnya. Akhirnya lahkan orang yang ngerti fikir. Terusin aja sampai jam satu. Tapi buat kesepakatan. Tanyakan kepada peserta. Pada perasaan peserta. Ini waktu zuhur sudah masuk. Tapi kita nangguh. Gimana kalau kita undur sampai jam satu. Tapi kita sholat berjamaah langsung. Harus dibuat emoyul dulu. Kalau gak sholat dulu. Kan yang penting jamaahnya. Gitu. Maka nabi sholat. Kalau lihat orang udah rame. Baru nabi keluar dari rumah. Kalau nabi ngelit dikit nabi gak keluar. Jadi nabi itu. Komat gak berasarkan. Itu tuh jam. Itu diatur macam-macam beginian. Ini buatan siapa? Iya. Tapi kan. Bagi saya. Aduh itu kok diatur macam-macam beginian. Diatur merobot. Absensi pakai fingerprint. Aduh. Kapan jadi manusia bebas. Diatur merobot. Emang kita gak bisa disiplin tanpa ini. Cara bisa kan disiplin tanpa. Jam-jam digital. Ada gak jam digital di kolom gitu. Yang lebih canggih. Jamnya itu adalah satu nafas naik. Satu nafas. Udah masih jauh kita. Jadi nabi. Kenapa gak suka. Ngobrol. Karena Isya agak tengah malam. Paham. KBS. Benar KBS. Saya gak tau KBS siapa. Keluarga berencana. Main komentar-komentar aja ya. Dan agak berikutnya. Kalau nanti gue percaya baca bulu-gul marom aja. Gak usah baca soe bukori. Keluarga berencana. Lihat mawakitus. Bapak tentang waktu-waktu sholat. Jangan-jangan ngajarin bulu-gul marom gak punya sanatnya. Baik sanat pemikirannya, pemahamannya. Begitu juga sanat ijazahnya. Dua-duanya perlu. Ini sekarang banyak ilmu tuh loncat-loncat. Yang penting tamatan mana gitu ya. Bagi saya gak penting tamatan mana. Yang penting gurunya siapa. Gurunya siapa yang penting. Sekarang tau gak pusat ilmu hadis di mana. Bukan di Saudi. Pusat ilmu hadis di India, Pakistan. Nizamuddin. Duaiban. Apalagi itu. Wanya sekali itu. Haidar Abad. Gurusnya orang Haidar Abad. Khajar Muhammad Syarif. Yang pertama kali ngejezain saya. Sohibu khori muslim. Bodahterimizi. Lain-lain kita badai. Ternyata sanatnya. Orang India, Amerika Syarif. Syarif orang mana? Al-Fadani. Orang kampung saya pak. Saya perlu ngerti. Setelah ngaji kepada orang luar. Kan PA juga gitu nih pak ya. Saya malu ya. Apa yang salah pada anak. Makanya saya kejarlah ketinggalan itu. Mulai dari 2004, 2005, 2006. Saya mengejar ketinggalan itu. 2006. Mulai itu kencang sekali. Sampai sekarang Alhamdulillah. Kita masih belajar. Kita masih sanat. Masih ngaji. Saya bukan ustad selamata-mata ya. Tapi Yesusnya juga seorang sanat. Itu penjelasan hadisnya. Dia kan pakai hadis itu untuk membatalkan kajian. Kebetulan kan Al-Badar kajiannya jam 12. Tidak ada tuh. Dia masuk Rasul. Hati-hati. Menolak sesuatu yang kita tidak mengerti. Padahal ada. Itu bagian dari berbohong atas nama Rasulullah. Yang berbohong sengaja. Masuk neraka. Adisnya jelas. Siapa yang berbohong sengaja atas nama ku. Siap-siap tempat tinggal di neraka. Masih hosusun juga. Mungkin dia tidak paham aja. Bukan sengaja bohong. Atau takut nanti jamaahnya ikut kita. Lah kenapa kamu takut kalau jamaahnya ikut ustad lain bersyukur dong. Tugas kita dah berkurang. Apalagi yang pertama itu. Terjawab sudah. Semua. Tasauh. Tasauh bikin takut. Antum udah belajar tasauh semanganya belum lewat online. Bikin takut atau bikin seneng. Bikin takut atau bikin kecanduan belajar. Bikin nyaman. Coba ngomong ustad. Bikin apa? Yang keras dong ustad. Bikin nyaman. Apa? Belajar tasauh. Iya. Bikin takut atau bikin nyaman? Bikin nyaman. Bikin tenang. Yang bikin takut itu mereka. Bikin-bikin terakhir. Bikin neraka. Kita beda sama mereka. Langsung bilang kamu hati-hati. Saya bersaksi di hadapan Allah nanti. Kamu akan disiksa Allah. Kamu akan dihisap. Saya berkali-kali dihancam begitu. Dia gak tau kalau kita punya orang dalam. Ya itu cana-cananya begitu lebih kurang. Ancam-ancam. Ajaran ngancam itu mereka. Mereka gak punya tasauh. Tapi minyak nyuri istilah kita. Namanya tazketun nufus. Itu kan istilah dikitab tasauh. Cuma karena malu sudah menyalahkan tasauh. Pakai aja satu bab dari situ. Kira-kira orang geng silah bagi tasauh. Dan berhasil kan. Teman-teman Ustaz Halim berapa banyak Ustaz yang gak berani nyebut istilah tasauh. Saya ngajar kemana-mana. Itu dipesenin dulu. Sebelum lima tahun ini. Selalu dipesenin nama satu masjid. Ustaz. Tolong jangan sebut-sebut tasauh. Kenapa? Di sini jamaahnya anti tasauh. Oh tenang. Itu yang ceritakan gak bisa menceritakan versi pro. Nanti saya ceritakan versi pro. Ternyata jamaahnya pro Buya Hamka. Saya tanya. Apa nih? Pernah ketemu Buya Hamka? Pernah. Suka buku Buya Hamka? Betul. Bapak sudah baca belum? Buku tasauh modern. Oh iya saya punya. Kalau Buya Hamka favorit kita. Idola kita bertasauh. Dan gak malu menulis kitab tasauh. Kenapa kita perlu malu bertasauh. Langsung setelah itu bulan besok ada mata kajian. Mata kuliah kajian. Khusus tasauh. Dan itu dua kali malah sebulan. Beda ustaz. Itu masalah kita mau menjelaskan ke umat yang mana. Setahu saya sejauh ini saya belajar tasauh. Saya pasti belajar tasauh. Itu justru tasauh itulah yang membuat rasa takut itu dirubah menjadi rasa damai. Rasa harap yang diingin. Khauf dan roja rasa takut menjadi energi. Jadi gak benar. Berarti dia gak ngerti tasauh. Dia gak ngerti tasauh. Ustaz keluarga berencana. Set KB itu. Karena gak tau Ustaz apa sih mau tutup. Terus apa lagi? Udah. Yang gak tau ini kok nulisnya set KB. Gak tau ya gak usah gak. Pokoknya kita jelaskan apa yang menjadi permasalahannya dan. Sudah selesai ya. Beres. Yang dari sini ada? Ya. Mudah. Ini mungkin berawal dari pengalaman saja. Kalau kita misalkan udah sambut paut dengan orang. Dan kita belajar untuk ikhlaskan. Tapi hati kita masih berharap. Nah, kejahat saya ambil apa amalan kebaikannya. Kira-kira gimana Baga? Jentri banget. Itu. Iya. Jadi kita. Jadi ini pertanyaannya bagus nih. Karena ini banyak yang ngalaminin. Kita ini lagi. Pak kesel sama orang. Kita ikhlaskan. Tapi berharap. Awas botar. Kebaikan lu luah. Saya kasih tau Pak ya. Kita gak akan sempat. Minta ke orang. Kita udah ketemu nih. Belum tentu kita nanti ketemu di sana. Terus kita beraninya apa. Gak asap. Gak asap. Semua orang sibuk. Kusah ini. Dengan semua kesibukannya. Saya kalau ketemu Ustaz Halim ini. Ini contoh. Semoga gak terjadi. Ini contoh aja. Maka saya akan lari. Takut nanti Ustaz Halim. Nyusahin saya. Atau minta saya nanggung. Atau dulu punah merasa disinggung. Eh kamu dulu nyinggung saya. Ketemu. Langsung ya Allah. Ini dulu orang yang dulu mungkul saya. Gitu. Kecuali. Wali-wali. Allah. Kecuali Nabi-Nabi. Jadi yang bisa ngurusin orang. Nanti itu cuma dua golongan aja. Nabi-wali. 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 Atau wali-wali. Nanti itu semua orang. Suma manusia yang beriman. Masuk surga. Nabi-wali masih ngurusin. Mana murid saya. Mana pengikut saya. Mana umat saya. Nabi Muhammad dekukaan. Itu nyarin antem semua itu. Nyarin kita semua. Nabi gak mau menikmati surga. Kalau Nabi belum memasukkan umatnya masuk. Surga. Tapi kalau gak punya koneksi. Kepada baginda Nabi Muhammad. Bagaimana caranya. Gak punya salawat. Maka untuk membangun koneksi dengan Nabi itu. Dua. Satu bersanak berilmu. Berguru kepada orang yang ilmunya nyambung kepada Nabi. Yang kedua banyak-banyak salawat kepada Nabi. Salallahu alaihi wasallam. Ini hari Jumat nih. Ini hari salawat langsung dijawab. Langsung dijawab. Banyak-banyak salawat hari ini. Karena hari kiamat terjadi hari Jumat. Orang yang banyak salawat hari Jumat itu nanti tidak ditandai sama Nabi. No. Itu gimana caranya Nabi. Kan Nabi satu. Enggak. Nabi Muhammad emang satu. Tapi cahayanya kan melikuti alam semesta. Alam ini ada karena beliau. Nabi Muhammad itu bisa terlihat di banyak tempat. Dia hanya satu. Dia cuma satu aja mengambil. Gitu selesai. Tapi orang merasa mereka didatangin oleh Nabi satu bersatu. Padahal Nabi cuma begitu ada. Karena beliau sumber cahaya alam semesta ditandai. Maka pasang di badan ini penandaan-penandaan pencirian-pencirian. Tanda-tanda sujud. Tanda-tanda salawat. Tanda-tanda sedekah. Tanda-tanda silaturahim. Yang paling berat. Tanda-tanda di kolmu. Pernah memaafkan orang lain. Dan tidak berharap lagi. Mengambil sesuatu darinya. Ya. Udah gak usah. Nanti Allah yang ganti. Yang diganti Allah lebih bagus daripada yang diganti sama dia. Gitu. Ya. Allah Allah. Ya. Uya minum dulu. Mau gak Bapak Ibu? Minum dulu. Kalau yang sawum ya. Gak apa-apa. Kita tidak tersinggung. Kalau ada yang lagi sawum. Kalau lagi yang kodok. Ya. Gak apa-apa ya. Kemudian. Oh. Ya ini yang tadi. Yang tadi gue nanya udah kejauh semua. Belum. Oh belum. Katanya ini satu lagi. Lebih penting tasawuf daripada fikir. Sekira. Oh boleh. Baik. Lebih penting tasawuf dari kitab fikir. Kata-kata. Kata Ustadz itu. Lebih penting fikir. Lebih penting fikir. Ini itu bukan masalah penting gak penting. Ini masalah. Mengerti definisi ilmunya atau tidak. Coba dengerin. Yang pakar ilmu fikir itu Imam Gozali. Yang pakar tasawuf itu Imam Gozali. Apa kata Imam Gozali? Di kitab Hiyaulurdi. Kitab yang mereka benci. Karena mereka gak ngerti isinya. Terhijab oleh ada beberapa hadis yang mereka. Pemahaman hadisnya gak lebih banyak dari Imam Gozali. Imam Gozali itu hafal ribuan hadis. Sunan Abu Daud ya hafal. Ajizah ibn Abidunia dia hafal. Bahkan Soehi Bukhuri itu banyak beliau hafal. Beliau wafat Soehi Bukhuri di danan. Cuma beliau bukan pakar memeliti hadis Soehi dan tidak. Soehi. Tapi kalau itu membuka. Pembukaan ayat, hadis, kalam ulama, menjelaskan beliau. Selalu begitu. Hadisnya dimuluk. Macam-macam. Soehi, Hasan, Soehi. Kita udah kumpulin. Yang tidak ada sumbernya. Sekarang gak nyampe 50. Kalau dulu Imam Subuki bilang ada 300-an. Yang sumbernya gak ada. Pas kita teliti lagi, teliti lagi. Kan ilmu berkembang. Sumber-sumber kitab lebih banyak ditemukan. Gak nyampe. Bahkan mungkin 23 bulan hadis doang. Yang belum kita temukan sumbernya. Dari 5 ribuan hadis. 5 ribuan hadis. Ada beberapa rian yang berulang-ulang. Kalau cuma 20, berapa persennya? Itu Imam Bukhuri hafal langsung. Jadi beliau langsung tulis. Jadi beliau ini, seandainya kata Imam Zahri. Seandainya Imam Mughozali ini belajar hadis. Maka dia akan melewati kami. Jadi seandainya Imam Mughozali mudanya mempelajari yang pengen kami pelajari. Ilmu riwayat, ilmu sana, ilmu tahrir, ilmu ilal, ilmu jarwa ta'adil. Kami kawas semua sama Mughozali. Tapi tugasnya Mughozali gak disitu? Tugasnya adalah ilmu fiqih, haqidah, dan tasawuf. Apa kata beliau? Belajar fiqih, pekah, fiqih, rukun, perukunan. Adalah untuk mengetahui ibadah kita sah atau batal. Sah atau batal. Kalau belajar tasawuf agar mengetahui ibadah kita makbul atau mardun. Lebih tinggi mana ilmunya? Makbul artinya apa makbul? Diterima, mardun artinya ditolak. Lebih tinggi mana ilmu diterima atau tidak diterima? Atau ilmu cuma sahabat tau? Lebih tinggi ilmu mengenai ibadah kita diterima atau tidak? Cuma bisa gak diterima sholat kalau gak belajar fiqih? Gak juga. Maka saat bertasawuf itu belajar fiqih. Belajar fiqih itu kapan? Hafalan semua rukun 13, itu udah selesai. Kalau udah belajar sholat, rukun 13, sekarang ada belajari sir sholatnya. Bendurin dulu sari akinti, nantinya belajar tasawuf. Kan udah belajar dari dulu. Iya kan? Kan udah belajar dari, kan orang-orang untuk ngejek tasawuf gitu. Bendurin dulu sari akinti. Itu cara dia untuk membantah orang belajar tasawuf. Pertanyaannya, bukankah dari dulu sudah belajar? Sholat rukun 13, ada yang bilang 17. Emang rukunnya mau nambah? Murid tambahin lagi rukunnya. Kalau mau nambah, silahkan. Lebih tinggi mana, Pak? Ilmu mengenai sah batal, atau ilmu mengenai diterima atau tidak? Sah batal dapat pahala kalau sah. Tidak dapat pahala kalau batal. Kalau diterima dan tidak, wah ini lebih canggih. Lebih canggih. Ada aman, mungkin zohirnya batik. Tapi, dia diterima itu gimana? Kalau sudah kenal. Kalau sudah kenal, dia kenal kita, kita kenal dia. Kita salah, dimaafin sama dia. Tapi kalau kita gak kenal, benerannya ditanya-tanya dulu. Bener gak? Anak kita nih, salah. Kita suruh masuk rumah. Ada orang, ada, Assalamualaikum. Assalamualaikum, belum tentu kita belum masuk. Anak kita gak belum masuk, kayak Assalamualaikum. Ya bener. Paham ilustrasinya? Ada orang masuk rumah. Sebelum masuk rumah, dia, Assalamualaikum. Assalamualaikum, sopan. Kita lihat-lihat dulu, dia. Kenal gak gue nih? Kalau gak kenal, siapa, mau cari siapa. Oh, sama kayak gitu. Solat. Solat kan lagi datang ke Allah. Kalau udah kenal, gimana? Gak pakai Assalamualaikum. Nyolong masuk. Bahan, anak gue udah masuk aja. Gitu gak? Kira-kira begitu. Kalau kekasih, Allah. Solatnya walaupun tidak sempurna, Allah sempurnakan. Tapi kalau orang sok kenal Allah. Sok bener. Sok kenal. Ditanya balik, Emang sisul kenal aku dari mana? Gak kenal. Tahu iya, kenal gak? Sampai nanti, kelompok-kelompok tadi, akan coba mencari kesalahan. Ya, kita jawab. Nanti dicari lagi, kita jawab. Begitu aja ya. Sampai nanti. Jadi ini pertanyaannya, tidak akan menyelesaikan masalah. Cuma masalah yang lainnya aja selesai. Ustaznya gak berubah. Kan dia emang lagunya. Menu pengajian dia itu, nyala-nyala sahabat. Kalau dia gak punya menu gitu, gak rame juga pengajian dia. Baik. Iya, iya. Jadi, fikir itu penting pada levelnya. Tasawuf penting pada levelnya berarti. Sehingga tidak benar juga, orang bertasawuf ninggalin fikir. Demikian juga orang yang senantiasa memperhatikankannya fikir saja. Syariatnya saja. Tapi dia tidak memikirkan, ini salah saya diterima apa enggak ini. Dia hanya berpikir, sah, tidak, jadi, tidak. Udah enggak gitu ya. Kalau orang jualan, orang bikin produk, bikin produk, dia bikin produk aja yang bagus. Dia enggak mikir produknya laku enggak. Begitu mungkin ya. Iya, karena mau hijau. Ya, enggak apa-apa. Itu bukan korupsi, gratifikasi. Sewaktu kami bertanya, oh ini ada jemaah yang sudah biasa ikut kajian Buya, yang dulu pernah dijawab ketika bertanya, siapakah yang ditanya di dalam kubur itu? Buya menjawab, ruh nafsiyah. Apakah ruh nafsiyah itu, waduh berat ini. Ya, keep dulu ya. Berat ya. Mungkin karena kebanyakan jemaah mungkin yang hadir sekarang, mohon maaf ini, umum habis. Nanti satu waktu di kajian khusus, mengenai ruh, atau hakikat Nur Muhammadiyah. Ya, ada kajian itu ya. Nanti itu mungkin bisa. Satu lagi juga tentang tentang teori pencipta alam dari Nur Muhammadiyah. Ini juga mungkin bisa ditanyakan pada kajian tentang Nur Muhammadiyah. Nggak apa-apa ya, Buya. Skip dulu. Baik. Yang di Zoom, saya kira itu saja. Mohon maaf untuk yang agak berat-berat nanti pada ini, kajian khusus Buya ya. Saya melihat dulu dari YouTube Mataram hadir Malaysia. Oke, terima kasih. Terus yang pertanyaannya mana ya? Benang. Oh ini, kalau di YouTube biasanya itu saja ya. Ada yang terhadir. Benang Malaysia. Oh ya, di Sapa saja ya. Sudah hadir. Mana ini? Tadi Mataram hadir. ini yang menyebutin menyebutin ininya saja. Menyebutin daerahnya. Kemudian dari Benang Malaysia. Menjadi pokok di kolbu menjadi akar yang cabang lalu yang ribun kalau kita ya. Kemudian ribun menjadi batang lalu tunggu rantingkan daunnya dan bunga jika syukur akan keluar buah untuk memberi kemanisan pada lain untuk merasa. Aduh bahasanya ya. Memberikan ini ya kenikmatan untuk dinikmati oleh manusia. Lalu dibekali kebit iman di kolbunya ya betul tadi ini 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 mah gak ada pertanyaan ya. Kemudian Alhamdulillah Buya Ar-Razi selalu diberi kesehatan Alhamdulillah Amin Ya Rabbul Amin Masya Allah turnuhun syarapannya nikmat Aduh ya Allah lonjok banget yang tadi yang di awal yang di awal itu yang tadi harus dibersihkan dulu gelasnya Ya Allah luar biasa ya terus Ya hayu yang mah hidup kekal abadi tiada awal dan tiada akhir maka Allah itu kekal abadi tiada awal dan tidak ada yang menciptakannya apa yang berdiri sendiri tadi saya sekilas ada yang bertanya bentar ya Buya Pasaman hadir nah ini ketika tadi ditanya tentang bagaimana belajar ada yang jawab bikin nyaman belajar talqin seperti sewaktu saya ikuti SQ di Menara 165 yang lokasi di TBS Matupang belajar mengenal nama-nama Allah yang diresapi dengan hati lalu kemudian boleh kalau itu nanti Buya akan tanggapi lalu lalu ya udah panjang gak ada pertanyaan gak ada pertanyaan ya Umi ya oh ya di belakang oh ya ada Pak Cepi ada Pak Burhan ada juga dari Islam sempurna jadi kenapa masih ada hal baru itu bukan ini pertanyaan Buya yang dirahmati Allah apa benar mengamalkan solawat boleh tanpa mursyid itu yang dari Pak Burhan dari Pak Cepi Kurniawan Mohon penjelasan atas sumber kebenaran dan kebatilan apakah sumbernya sama atau berbeda yang mana dulu boleh yang tadi ketinggalan yang bilang Islam sudah sempurna gak boleh ditambahkan oh boleh ya siap Islam sempurna Islamnya Rasulullah Islamnya 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 Rasulullah itu sudah ada di dalamnya semua ilmu yang kita pecah-pecah sekarang ilmu fikir Nabi perlu belajar fikir gak? ada gak Nabi ngajarin fikir? gak ada ilmu fikir muncul belakang tapi pemahaman pentingnya sudah ada di zaman Nabi ilmu fikir muncul belakang kalau ilmu fikir baru iman gak boleh belajar ilmu fikir iman sudah ada di zaman Nabi tapi ilmu mengenai iman ada setelah Nabi fikir ada ilmu fikir beda ilmu ilmu fikir baru muncul imam yang empat tapi kan Nt bilang ikut imam gak boleh itu masalahnya duluan imam yang empat atau imam Bukhari dia bilang ikut Nabi aja dia tanya ikut Nabi gimana caranya baca suhaib Bukhari suhaib Bukhari itu murid dari imam Ahmad bin hambal imam mazhab imam hambal murid dari imam syafi'i kalau di zaman Rasulullah ada suhaib Bukhari terus baru dong kan aliyumma akmal telakum agama sudah disempurnakan gak perlu suhaib Bukhari logikanya yang benar afalatakilun pakai akal yang benar jangan cuma pakai logika sempurna 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 ini bikin gergetan astag halim tapi dia gak berani ngomong dilewat sayang bergetan jadi benar juga untung namanya halim halim itu kan kembara nama sabar terima kasih eh dia senyum jangan-jangan gampang marah ke mahasiswa ke siswa santri Allah masyarakat gampang senyum jadi ada orang mengira Nabi itu gak bertesawuf ya karena Nabi juga gak berfikir ya kan emang Nabi ikut Imam Bukhari Nabi ikut Imam Musyafi gak ikut Muhammad bin ikut 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 Muhammad bin ikut albani jangan jangan asal bunyi semuanya dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala malu kepada Allah malu kepada Rasulullah malu kepada para imam ya sama imam aja deh malunya terus tadi salawat boleh gak tambah mursyid lah perintah salawat kan langsung dari Allah mursyidnya langsung Allah tadi ada rahasia salawat dibacakan ayatnya oleh Ustaz Ustaz Diana Allah itu kalau salawat kepada kamu itu agar kamu dikeluarkan dari Zulumat Dilan dari Zulumat kepada Cahaya jadi Allah kalau bersolawat itu jadi kita akan dipindahkan dari tidak berguru nanti Allah akan carikan guru buat kita jadi orang-orang yang bersolawat belum ketemu mursyid nanti Allah akan pertemukan berkah salawat itu dengan mursyid insya insya Allah ya cukup cukup saya abis lagi kalteng hadir bu ya ibu Dewi kenal kalteng hadir ibu Dewi terus dikenal gak enggak ya iya ingin dikenal kan ingin dikenal makanya menyebut Bekasi hadir Tegal hadir Singapura hadir Sukabumi hadir ingin disebut Tegal hadir Islam sempurna udah tadi kalau udah mulai dijawab jawab jadi terus ada pertanyaan penjelasan sumber kebetulan oh satu lagi yang tadi belum terakhir ya satu lagi boleh sumber kebenaran dan kebatilan apakah sumbernya sama atau berbeda sumber kebenaran dan kebatilan kalau kita bilang tidak Tuhan jadi dua kalau kita bilang iya kita jadi kufur maka pertanyaannya harus dibeneri ya pertanyaannya yang harus di sama dengan Ibnu Hazam nanya Ibnu Hazam itu nanya gini jadi saya gak mau jawab itu ya ini pakai kias dulu pertanyaan ini pernah kejadian pada Ibnu Hazam al-Andulisi cerdas tapi mengharangkan mantik jadi pertanyaannya agak kacau apa kata dia apakah Allah punya kutron punya kesanggupan untuk punya anak kalau kita bilang iya musyrik benar gak kalau kita bilang tidak berarti kita menolak sifat kutron kafir kenapa begitu terus jawabannya apa sahih benar dulu pertanyaannya baru berarti kita jawab sudah baik terima kasih jadi pertanyaan itu gak semua harus jawab dengan jawaban pertanyaan itu dijawab juga dengan pertanyaan udah benar belum pertanyaannya saya rasa cukup cukup apa itu nanti nanti kita aneh tutup dulu ya silahkan baik yang diberkahi diberkahi badannya dengan suju di waktu dingin diberkahi kolbunya dapat ilmu insya Allah ini ilmu bukan dari saya tapi ilmu saya dapatkan anugerah dari Allah subhanahu ta'al maka bersyukurlah kepada Allah berterima kasih kepada Mbak Allah semoga tempat ini diberkahi Allah semoga orang bekerja mengambi di sini diberkahi kerja niatkan khidmah maka perasaannya akan nyaman tentu orang yang punya ini memikirkan juga nasib orang yang khidmah yang penting kalau bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita khusunul khatimah dapat jawaban dapat persiapan ketika nanti masuk Allah kubur Allah bantu kami berzikir bantu kami beribadah bantu kami khusunul khatimah Ya Allah lidah kami berat menyembun namamu kolbu kami susah menyembun namamu maka ringatkan ya Allah lisan ini lembutkan kolbu kami Allah tutup hidup kami dengan khusunul khatimah persiapkan kolbu kami sehingga dapat menjawab pertanyaan malikah dan jika memungkinkan ya Allah jangan tanya kami sama sekali langsung hantarkan kami ke hadirat amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan terima kasih juga kepada penelitian terima kasih Ustaz bebersih di tempat ini selalu ada komad dan mimpin jamaah insya Allah lima waktu disini selalu ada berjamaah jumatannya juga insya Allah tidak libur walaupun jamaahnya ada dari lingkungan sekitar Alhamdulillah terima kasih juga tim dari Ayasan ini tadi mendului ibu yang kesini untuk persiapan terima kasih bapak ibu yang hadir di masjid ini dan juga di zoom maupun di youtube semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjakan usia kita dalam ketaatan dan bisa mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik bisa bertemu di emaki bisa bertemu di al-maqsu kapan-kapan ada waktu silahkan berkunjung dan mudah-mudahan kami bisa berkunjung ke tempatnya bapak ibu semuanya amin ya rabbal alamin beredar dan menyebarkan manfaat ke seluruh alam bukan tidak mungkin itu syah Allah mari kita mari kita akhiri majlis ini dengan istighfar 3 kali dan tasdiki para majlis astagfirullah 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 subhanallahumma wa bihamdika syahadu selamat menikmati